Pemirsa Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto resmi menyerahkan pesawat N250 Gatot Kaca B.J. Habibi di Museum Dirgantara, Yogyakarta. Pesawat karya anak bangsa ini akan melengkapi koleksi pesawat ke-60 di Museum Pusat Dirgantara, Mandala, Yogyakarta. Sebelumnya, pesawat rancangan Presiden ketiga B.J. Habibi dengan nama N250 Gatot Kaca ini berada di hanggar PT Dirgantara, Bandung. Pemindahan pesawat ke Museum Pusat Dirgantara, Mandala, Yogyakarta ini merupakan ide Panglima TNI Hadi Cahyanto agar karya anak bangsa ini dapat kembali menginspirasi lahirnya B.J. Habibi di masa datang. Rancangan B.J. Habibi ini menjadi tonggak sejarah bagi penerbangan tanah air. Pesawat ini diproduksi 4 unit di Indonesia. Pesawat dengan panjang 27 meter, rentang sayap 28 meter, menggunakan sistem kemudi Fly-by-Wire yakni sensor elektronik. Instrumen dalam kokpit sudah menggunakan peralatan digital, sementara pada saat itu pesawat lain masih menggunakan analog. Pesawat ini memiliki jam terbang kurang lebih 900 jam dengan kecepatan mencapai 610 km per jam, serta ketinggian operasionalnya 25.000 kaki, data jelajah 1.480 km. Pilot pertama yang menerbangkan adalah Erwin Danuinate. Monumen ini juga dibangun dengan harapan, harapan kita semua, agar generasi penerus bangsa terinspirasi dari kegigihan para pendahulu dalam menguasai teknologi kedirgantaraan. Nama N250 berasal dari huruf N adalah Nusantara, 2 mesin, 50 merupakan kapasitas penumpang. Gatot Kaca adalah prototipe pertama yang dicetuskan oleh Presiden Suwarto. Mimpi Habibi pada saat itu agar secara geografis Indonesia yang berupa kepulauan bisa terkoneksi lewat udara. Dari Yogyakarta, Ririn Oktaviani, Damar Wijaksono, Aini.